Selesai BAB-nya ya pasti perasaan nervos itu gak akan pernah hilang Cukup mengganggu pikirannya gak sih Bang? Kayak misalkan sampai stres Ya pasti lah Bang Kalau misalnya Mbak berpikir-pikir nervos Berpikir-pikir bertanya-pertanya sendiri Tapi gak ada jawabannya Pastikan Mbak juga pasti akan terganggu Naksu makan hilang, semua hilang Contohnya misalnya Kalau kita kaya-kaya dengan hal yang lain Gak usah ke masalah hukum Ya Mbak suka seseorang gitu misalnya Ya suka gak sih sama gue ini 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 Itu aja bikin mengganggu kesehatan Gimana ya kalau dia gak suka Itu juga bikin nervos Beriang, gak dingin Jadi itu hanya masalah metabolisme seseorang Ketika dia mengalami nervos Atas sesuatu masalah Bang kabarnya juga Dia lah nangis Kalau nangis itu kan lebih kepada kesal Wanita itu kan mengungkapkan perasaannya itu kan berbagai macam cara Wanita ya Ya laki-laki sebagian Wanita pada rasanya kalau dia ingin mengungkapkan perasaannya Senang nangis Susah nangis Punya uang banyak nangis Gak punya uang lebih nangis lagi Jadi kalau misalnya kemudian si Delanya nangis ya Mungkin ini juga mengungkapkan perasaan kesalahan Kok ada aku disitu Padahal gue gak ngerti apa-apa Jadi banyak lah Yang bisa kita artikan Jadi jangan hanya mengartikan Oh dia nangis nih pasti bersalah Jangan gitu Itu namanya penghakiman Padahal hukum kita mengenang ajas Yang namanya ajas prakubur tidak bersalah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.